Oke, masih di Virsa Digital Kali ini saya mau tes power mini ya Power kelas D Yang rencana saya mau kirim nanti ke Pandeglang, Banten Oke, untuk powernya seperti ini Oke, yang saya rakit kemarin Di sini sudah lengkap Woffer juga Ada LR, terus Woffer di sini Terus di sini ada Konektor tegangan 12V sampai 24V Terus Bluetooth Indikator tegangan, voltmeter ya Oke, di sini bagian master Bagian Woffer, di sini untuk volume LR Ini tombol bagian penguat triple bus ya Semacam Galaxy Oke, di sini tombol Untuk link di bawah video ya Saya kasih di bawah video Ada link pembelian di situ Kalau mau pesen jadi bisa Untuk powernya aja, amplinya aja juga bisa Oke Sekarang saya mau tes menggunakan tegangan 12V Tiga ampere ya Oke, kita colok ke powernya Oke, di situ saya menggunakan Speker 10 in Dua kali ya Untuk LR nya Untuk speknya spekker E1050 MB Itu RMS nya 400 Watt Dan maksimal powernya 700 Watt Oke ya, dua kali ya Terus bagian Woffer saya menggunakan 15 in 15 in 15 76 Oke, itu Oke, sekarang kita nyalakan guys Mantap guys Oke, udah nyambung ke handphone Seperti biasa Untuk pengetesan saya menggunakan DJ Pong Pong ya DJ Pong Pong Ini masih standar Ya, ini masih standar Terus yang ini Pakai penguat bass Lebih halus Pong 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 Oke Power Mini Last D ya Ukuran mungil Kalau mau pesen silahkan cek link deskripsi di bawah video ya Oke Ini 50 Watt Ini 50 Watt 50 Watt buat LR-nya dan 100 Watt buat Woffernya Ini cocok buat rumahan Oke, saya rasa cukup sekian Terima kasih buat teman-teman semua Terima kasih buat teman-teman semua Jangan lupa like, subscribe ya Oke Saya rasa cukup sekian dulu Wassalam Wassalam Terima kasih buat teman-teman semua